Terkait adanya dugaan penyerobotan lahan oleh mitra lain, pemilik lahan yang ada di kawasan industri jelitik, melalui kuasa hukumnya meminta pihak kepolisian menghentikan aktivitas penambangan. Hal ini dikarenakan, lahan tersebut masih dalam status sengketa dan masih dalam proses penanganan hukum. Pihak yang merasa lahan di kawasan industri jelitik diserobot oleh mitra lain, akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dan menunjuk seorang kuasa hukum. Terkait adanya dugaan penyerobotan lahan oleh mitra lain, pemilik lahan yang ada di kawasan industri jelitik, Bujang Su melalui Dr. Zaidan sebagai kuasa hukum, meminta pihak kepolisian menghentikan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CVBMM. Hal ini dikarenakan, lahan tersebut masih dalam status sengketa dan masih proses penanganan hukum. Dari Senin ini, kita akan melayangkan surat kepada Polda agar yang pertama, kita minta perkembangan hasil penyelidikan atau penyelidikan pihak Polda. Kemudian yang kedua, kita minta digelar, gelar perkara, sehingga gelar perkara yang menyangkut semua pihak yang terlibat di dalam kasus itu. Sehingga kajian hukumnya menjadi lebih komprehensif dan dijamin kebenarannya. Kemudian yang ketiga, kita juga minta kepada Polda, supaya status quo, karena memang tanah itu dalam sengketa, tidak boleh dikerjakan, sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Anggapan masalahan, proses bagaimana, sekarang itu penggarapan lahan itu oleh CV BMM, itu nanti kita akan pelajari juga, sampai sejauh mana itu bisa dilakukan. Setelah mempelajari terkait perizinan dan dokumen yang ada, Saidan menduga adanya dugaan rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kasus ini. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Indang Kurniawan, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!